Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan kami, Nadia Raisa, langsung dari tempat kejadian perkara. Selamat siang, Nadia. Bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan penemuan bom di sana? Davi dan Deta, untuk informasi terkini dari penemuan bom yang ada di Bekasi, olah TKP untuk saat ini telah selesai dilaksanakan. Olah TKP tersebut melibatkan lap 4G bom dan juga Inavis, di mana dari olah TKP itu ditemukan 5 box barang bukti, yang mana barang-barang bukti tersebut merupakan bahan-bahan yang dipakai untuk merakit bom. Antara lain ada sendok, saringan, dan juga buku-buku mengenai cara merakit bom. Selain itu juga sebelumnya, pada Rabu sore, tim Demisus 88 Anti-Terror telah menemukan bom di lokasi ini, yang merupakan toko ponsel yang disewa oleh pelaku, di mana pelaku tersebut merupakan anggota JAD yang berhubungan dengan dua teroris sebelumnya yang telah ditangkap. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita lihat cuplikan dari Kabit Pumas Polo dan Metro Jaya, Kompes Pol Argo Yono. Berikut cuplikannya. Dari Tensus 88 wilayah Jakarta, itu kemarin menangkap pelaku bernama Rafli. Dan kemudian bahwa ini adalah pengembangan daripada kejadian dari JAD Lampung, dan kemudian juga JAD Bekasi, yang kemarin sudah kita lakukan penangkapan. Ini tentunya hari ini, setelah tadi malam kita menemukan yang diduga Handa, hari ini kita akan melakukan olah TKP. Ada dari JIPOM juga, ada lapor sudah siap. Yang tadi malam salah satu daripada Handa sudah kita deposal, tadi malam sudah sekitar jam 21, dan untuk hari ini juga masih ada, nanti kita lakukan deposal kembali. Dan tentunya nanti kita menunggu setelah selesai kita melakukan olah TKP. Ya, untuk sekarang ini, olah TKP telah selesai dilaksanakan, dan pihak kepolisian bersama lapor, JIPOM, dan juga INAFIS, menuju ke kediaman pelaku untuk melanjutkan olah TKP selanjutnya. Ya, Davi dan juga Deta. Baik, terima kasih Nadia Raisa atas laporan Anda langsung dari tempat kejadian perkara. Selamat bertugas kembali, Nadia.